Janganlah berhenti dulu. 23 jenazah korban kebakaran pabrik korek api gas tiba di Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat pada Senin dini hari kemarin. Sebanyak 12 jenazah langsung dibawa ke pemakaman umum Desa Sambirejo, sedangkan sisanya dimakamkan di pemakaman umum lainnya sesuai permintaan keluarga. Isak nangis keluarga langsung pecah saat melihat satu persatu peti jenazah yang berisi anggota keluarga mereka diturunkan dari mobil ambulans untuk dimakamkan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Langkat, Erwan Syahri, menyatakan seluruh jenazah korban kebakaran pabrik korek api gas telah dikembalikan ke keluarganya untuk dimakamkan. Sehari sebelumnya, tujuh jenazah korban kebakaran juga dimakamkan setelah berhasil diidentifikasi oleh petugas kepolisian. Kebakaran perakitan korek api gas terjadi pada Jumat pekan lalu, menewaskan 30 orang, 5 diantaranya anak-anak. Petugas Polres Binjai sendiri telah menetapkan 3 tersangka yang merupakan pemilik pabrik, manajer, dan seorang supervisor. Tim Liputan Kompas TV Langkat, Sumatera Utara